Kebakaran hebat melanda pasar Karangpenang, Kabupaten Sampang, Madura. Kobaran api dengan cepat melalap tiga kios yang ada di dalam pasar Karangpenang. Peristiwa ini membuat sejumlah pedagang panik. Mereka beramai-ramai menyelamatkan barang dagangan dari kobaran api. Dalam rekaman video amatir, kobaran api tampak besar menghanguskan kios pasar Karangpenang, Kabupaten Sampang, Madura. Sebelum para pemilik kios datang, kobaran api sudah terlihat membakar beberapa kompleks bangunan pasar berbahan kayu. Pemilik kios dan warga sekitar berupaya menyelamatkan barang dagangannya, namun besarnya api tak mampu dipadamkan. Petugas pemadam yang tiba di lokasi langsung berupaya keras memadamkan kobaran api. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Sampang, M. Zuhri, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp menyampaikan bahwa ketiga ruko tersebut milik warga bernama Slamin, Selma, dan Satai. Menurutnya, petugas damkar menerima laporan kebakaran tersebut sekitar pukul 00.35 WIB. Setengah jam kemudian, sekitar pukul 01.07 WIB, petugas tiba di lokasi untuk memadamkan api. Tim pemadam kebakaran menerjunkan dua armada mobil damkar dan dibantu dua mobil tangki milik warga, yang kemudian api berhasil dipadamkan sekitar pukul 03.00 WIB. Dalam kejadian ini, tidak ada korban jiwa, namun kerugian pedagang ditaksir sampai puluhan juta rupiah. Ali Mohdor, GTV.